hai 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 guys assalamualaikum Nah welcome back to my channel hari ini minggu ini kita holiday nya jalan-jalan eksplorernya ke Titan reservoir waterfall jadi ini kita ya di pinggir kali ya nah ini bawahnya kali dan air terjunya itu di belakang sana kelihatan kan tapi sekarang disini lagi ada lain enggak boleh renang ya dan enggak boleh nangkep iwak ikan tidak boleh membuat kotor tidak boleh membuang sampah sembarangan bikin kotor air karena ini air buat eh suplai minuman itu buat disuleng diminum ya Jadi sekarang harus jaga kebersihan dan nanti saya akan bagi dulu telengkapnya dari awal dari kita naik base turun dimana dan jalan kemana Oke so jangan pergi kemana-mana ikuti terus perjalanan kita Oke dari mtr Saiwanho keluar exit A lalu naik base nomor 14 dengan tarif 9 dolar koma enam sen jangan lupa kita turun di Titan reservoir nah disini ya temen ini Titan reservoir kita turun disini lalu kita nyebrang dan jalan balik arah kurang lebih 3 menit setelah sampai ujung jalan akan terlihat papan dengan tulisan Hong Kong Trail nah di sebelah kanan ada jalan kanan ada jalan turun tangga ya batu yang ada sepeda di palang ini enggak boleh kita turun turun disini dan ikuti jalan masuk nah disini ada pertiga kan ada H068 ini kita jelak ke kiri ini yang ke kiri ya Jadi kita jalan ke kiri ikuti terus trailnya sampai kurang lebih berjalan 15 menit akan sampai di air terjun selamat menikmati 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 untuk minum ya teman-teman dari pangkal tangga ini kita belok ke kiri nah ini ada pohon besar kita masuk ke area hutan belok ke kiri lalu kita akan melewati sungai sungainya airnya sangat jernih tapi ini tidak boleh buat mandi ya dan kali ini sungainya lagi sat atau airnya tidak banyak karena lama tidak hujan kita masuk ke hutan untuk menuju ke air terjun nah disini ada pita orange di pohon ini diranteng ada pita orange kita masuk dan ikuti di arah pita ini ya pita orange mini ini bisa ikuti muang ini selamat menikmati disini ada pita warna kuning dan putih kuning agak orang gitu dan putih kita naik ke atas belok ke kanan nah ini ya kita ke kanan naik selamat menikmati setelah sampai di ujung ada pertigaan kanan dan kiri kita belok ke kiri niyah ke kiri selamat menikmati setelah berjalan kurang lebih 2 menit kita akan menemukan jalan masuk ke kiri nah disini ya teman-teman disini akan ada papan peringatan dilarang mandi begitu ya tulisannya dan dilarang nangkap ipa ikan dan lain-lain disini kita masuk dan hati-hati ya teman disini jalannya agak licin selamat menikmati 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 tiga tangga disini ada papan to titan road to titan razor foil dan lain-lain ya dan kita akan belok ke kiri ke titan road titan took razor foil ada papan yang atas titan road yang bawah titan took razor foil kita ke arah sini kiri yuk jalan jangan lupa kita lihat view sebentar untuk menikmati indahnya samping kanan kiri disini ada area campsite dan juga bbq tapi sudah tidak dapat digunakan lagi ya sudah ada lain artinya tidak boleh digunakan semenjak ada covid-19 selamat menikmati selamat menikmati disini ada jembatan berikutnya dan ini ada peringatan yang sama dan kita akan berhenti disini sebentar untuk mengambil view karena disini tuh bagus banget ya teman-teman jadi sayang kalau nggak diambil view-nya disamping jembatan ada pertigaan ini kita belok ke kanan ke titan intermediate razor foil nah sini ya ke kanan kita jalan ke kanan kurang lebih 10 menit kita sampai ke razor foil nah disini nah disini akan ada pertigaan jalan turun kita akan jalan ke sebelah kanan jalan yang turun ini ya teman-teman nah kita akan jalan lurus sampai ke ujung nanti disitu kita akan menemukan reservoir atau bendung ini kita sudah sampai di razor foil sudah di bendungan dan karena beberapa hari tidak hujan jadi airnya tidak penuh ya teman-teman airnya termasuk surut yuk kita lanjut explore berikutnya dan kita kembali ke jalan dimana kita berangkat ya balik arah nah ini kita sudah sampai di pertigaan lagi sebenarnya perempatan tuh tapi buntu yang itu yang depan itu buntu jadi kita belok kanan ya kita belok kanan ke arah Taitam Road nah disini ada penjelasannya tentang Taitam Water Walk Heritage Trail nah ini berdiri pada 1907 dan blablabla silahkan dibaca oke kita lanjut jalan ke berikutnya nah ini tidak jauh kita sudah ketemu lagi dengan jembatan disini pilihnya juga lumayan bagus ini jembatan berikutnya ya teman-teman nah disini kita bisa lihat view juga bagus yang ini lebih besar ya sungainya nah ini dan disini juga ada penjelasannya silahkan dibaca kita lanjut jalan lagi nah disini kita ketemu campsite lagi tempat barbecue lagi tapi ini juga tidak dipakai ya ini juga sudah tidak terpakai lagi lanjut jalan selamat menikmati nah ini Taitam Two Crusher Foire yang utama disamping barbecue disamping campsite juga nah ini dia campsite nya kita jalan sebentar untuk berada di jembatan nah ini dia jembatan utamanya dan kita akan ambil video disini ya teman-teman nah kita ambil video dengan menggunakan drone agar lebih bagus yuk kita lanjut jalan pulang nah ini kita jalan lurus ke jalan raya tempat kita naik base disini juga ada papan penjelasan lagi ya teman-teman bisa lihat disini nah kebetulan hujan grimy jadi kita istirahat berteduh sebentar disini oke lanjut jalan lagi sudah tinggal beberapa langkah kita sampai di ujung jalan dan kita naik base pulang nah di ujung jalan ada toilet umum pabrik toilet jadi silahkan yang mampir ke toilet yang mau beli minuman ada box minuman nah ini box minuman kalian bisa beli menggunakan patat dong dan disini untuk naik base nya nomor 14 ya teman-teman see you next time selamat menikmati